Assalamualaikum Wr Wb Terima kasih Jengkol adalah makanan yang populer dan itu enak banget menurut aku ya Gak semua orang itu suka dan ini untuk jengkol aku suka banget dan apalagi ini untuk yang diolah menjadi kerupuk jengkol Oke ini harumnya wangi banget bener-bener wangi banget ini untuk kerupuk jengkol-kerupuk jengkol dari Hase Bandung Jawa Barat Ini udah gak sabar nih untuk tring untuk cobain untuk membangun untuk kerupuk jengkol untuk yang khas dari Bandung Jawa Barat ini Oke gue sabar-sabar-sabar sih Ini untuk aromanya sudah banget menggairahkan banget Membuncah Oke kita langsung aja tring cobain Tapi sebelumnya kita baca dulu untuk Bismillah terlebih dahulu untuk keberkat untuk makanan yang kita makan ya Bismillahirrahmanirrahim Ini dia ini untuk kerupuk jengkol Yang aku suka beli kerupuk jengkol yang ada di camis itu yang bulat-bulat Tapi ini untuk kerupuk jengkol Bandung itu kotak-kotak seperti ini bergerigi ya Oke Aku baru tahu dan warnanya hitam dan wanginya wangi banget Bismillahirrahmanirrahim Oh my God Untuk kerupuk jengkolnya ini light banget untuk jengkolnya ya Seperti yang aku makan yang bentuknya bulat-bulat Ini untuk kerupuk jengkol Bandung itu light banget Dan untuk gurih pedasnya itu pas banget menurut aku ya Ini bikin aku jenghar Dan untuk kerupuknya ini kriuk banget dan renyah banget Bener-bener ini pedas Bener-bener ini pedas Ini kerupuk jengkol Untuk jengkolnya light bagi anda yang gak suka jengkol Ini juga bisa dinikmati apalagi ini untuk enak banget Pedas, kurih, nantol banget Ini bisa dilihat nih cabai-cabainya itu nempel di kerupuk jengkolnya Bye-bye Suka lah ya Ini tuh untuk bumbunya itu Wangi Sedap Aduh Ini emak bangsa nyiru lagi Dan kayaknya aku gak bisa ngabisin untuk satu nyiru ini Dan karena tadi Sebelum ini aku udah bikin video yang pedas-pedas juga Dan kayaknya perut aku harus istirahat Dan ini cukup untuk Tring Untuk mukbang Oke ini tuh enak banget ya Bener-bener serius Terima kasih telah menonton! ini cocok banget nih cocok banget kalo ditemenin sembah ini kurutku cocok banget kalo ditemenin sembah mie kuah atau mie goreng atau basuh atau mie ayam ya untuk sebelah menutup selamat menikmati 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 selamat menikmati